Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Siwitri Rahmat Yulerti mahasiswa semester 2 Okupasi Terapi di Universitas Indonesia Angkatan 2020 Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang range of motion atau ruang lingkup sendi Range of motion merupakan suatu teknik dasar yang digunakan untuk menilai pergerakan pada ruang lingkup bidang tertentu sendi yang melibatkan tulang dan otot Apabila terjadi gerakan, maka seluruh struktur persendian akan berpengaruh seperti otot, permukaan sendi, kapsul sendi, fasia, pembuluh darah, dan juga saraf Dari sudut terapi, aktivitas ROM ini diberikan untuk mempertahankan mobilitas persendian dan juga jaringan lunak untuk meminimalisir adanya kehilangan kelenturan pada sendi dan juga pembentukan kontraktor sendi Ada tiga jenis metode dalam pemeriksaan ROM ini Yang pertama adalah pasif ROM, di mana sendi digerakkan oleh bantuan orang lain atau pemeriksa itu sendiri Yang kedua adalah aktif ROM, yaitu sendi digerakkan oleh kontraksi otot Yang ketiga adalah aktif asistif ROM, di mana sendi digerakkan oleh kontraksi otot dan juga bantuan orang lain Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan range of motion seseorang Yang pertama adalah penyakit sistemik Yang kedua adalah gangguan yang terjadi pada sendi, neurologis, ataupun otot Yang ketiga, akibat pengaruh cedera atau bekas pembedahan operasi Dan yang terakhir adalah inaktivitas atau imobilisasi sendi Pemeriksaan ROM ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan Seperti dokter, fisioterapis, okupasi terapi, dan lain-lain Alat yang biasa digunakan untuk pemeriksaan ROM ini adalah goniometer Goniometer digunakan untuk mengetahui posisi sendi yang tepat Dan juga mengalami gangguan serta menentukan jumlah pergerakan pada sendi Ada dua jenis goniometer Yang pertama adalah long arm goniometer Goniometer jenis ini biasa digunakan untuk mengukur sendi-sendi yang besar Seperti bahu, lutut, ataupun pinggul Yang kedua adalah short arm goniometer Goniometer ini biasa digunakan untuk mengukur sendi-sendi kecil seperti jari-jari Goniometer memiliki beberapa bagian Yang pertama ada aksis atau poros Yang kedua ada sudut Ketiga adalah stabilization arm Yang keempat adalah movement arm Sekarang, saya akan mempraktikan cara melakukan pemeriksaan ROM pada bagian ekstremitas atas Yaitu shoulder horizontal abduction dan shoulder horizontal abduction Pastikan saat melakukan pemeriksaan ROM ini, pasien dibebaskan dari pakaian yang ketat Hal pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan ini, pasien diminta untuk duduk tegak Shoulder flexi 90, elbow flexi 90, dan tangannya mid position Untuk shoulder horizontal abduction, pasien akan menggerakkan tangan ke bagian depan tubuh seperti ini Sedangkan untuk abduction, pasien menggerakkan ke arah belakang Pertama-tama, letakkan aksis digoniometer di bagian akromium Dan movable armnya sejajar dengan garis longitudinal humerus Kemudian, stasionerinya tetap sejajar dengan terang Lalu, di stabilisasi dari bawah, pasien kita minta menggerakkan tangan ke depan untuk ADD Lalu, kita lihat sudut yang terbentuk Sudut yang dapat terbentuk dari abduksi adalah 0-130 derajat Kemudian, kembali lagi ke posisi normal Tegakkan kembali badan pasien seperti awal pemeriksaan Untuk melakukan pemeriksaan abduksi, pasien diminta untuk menggerakkan tangan ke belakang Dan baca hasilnya Sudut yang dapat terbentuk dari abduksi adalah 0-40 derajat Sekian video pemeriksaan ROM yang dapat saya berikan Semoga dapat membantu dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah